ini ada yang request dari kanaya aska kak kalau panjang tanah 7 meter dan lebarnya 3 meter bisa buat dua kamar enggak Oke kita coba sekarang nah ini jadi lebar tiga kebelakangnya 7 meter berawal dari kita membuat dindingnya dulu dindingnya kita atur sedemikian rupa lalu kita buat atapnya nah disini langsung tak buat fasadnya nah ini fasadnya ini fasad depannya akan seperti apa ya maaf kadang ya loading-loading itu laptopnya itu agak kentang sih hahaha enggak cuman agak tapi cuman kentang hahaha tapi ya berusaha kita maksimalkan laptopnya nih udah mulai kelihatan model fasadnya kita buat skandinavian yang namanya desain itu memang kadang trail and error jadi enggak sekali langsung jadi kita buat sedemikian rupa kita cocok-cocokkan apakah cocok apa tidak ini pun juga belum final ini ya beginilah yang namanya mendesain rumah desain itu memang harus sabar dan teliti sih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ini desainnya ini videonya tak cepetin 10 kali sebenarnya ya hampir dua jam lah dari awal sampai akhirnya sekitar dua jam kadang malah sampai tiga jam kalau yang rumah yang gede-gede gitu ini tadi facetnya tak rubah lagi desainnya soalnya tak kasih kaca segitiga yang di atas itu kok jadi agak kurang pas yang desain tadi lah ini tak rubah lagi kalau ini ini sih sesuai sesuai keinginanku sih sesuai apa yang aku mau cuman ya enggak semua suka tapi semoga aja banyak yang suka desain Skalinoven seperti ini terutama Kak Aska tadi semoga juga suka yang tak desain tahap berikutnya kita kasih pintu dan jendela nah ini ini juga trial and error juga nah ini golongan yang tadi buat jendela ternyata kurang pas tapi pikir-pikir ya tak kecilin lagi lah kalau yang tengah jendela itu malah tak besarin kalau yang ini kan eh yang samping itu tak kecilin karena belakangnya itu pas dapur saatnya kita buat dinding dalamnya yang terpisah dengan dinding luar maksudnya itu enggak enggak satu grup lah kita corak 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 kita bolong-bolong dindingnya kita buat untuk pintu dan juga jendela terus kita masukkan eh propertinya nah propertinya dalamnya ada kasur untuk lemari dan sebagainya lalu yang tak buat tadi kasurnya bawahnya ada buat penyimpanan antara terakhirnya ini tak kasih pager ya buat pemanis aja jadi sebenarnya rumahnya itu tiga kali tujuh yang bangunannya itu bangunan yang rumah induknya itu bukan yang latar depannya enggak itu cuma buat kemanis aja kalau tambah yang halaman depan tadi ya jadi sepuluh kali tiga kali sepuluh Oke inilah jadi juga akhirnya rumahnya semoga Kak Asuka sama desain rumahnya ya kalau buat denahnya silahkan lihat di video sebelumnya yang saya upload ya semoga bermanfaat wassalamualaikum guys silahkan yang mau request bisa di kolom komentar selamat menikmati 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 selamat menikmati